Dan Ali adalah mertuanya Umar Jadi tidak ada masalah diantara mereka Jadi bohong kalau ada yang mengatakan Kedua orang ini ada Persteruan yang tidak beres sampai sekarang Mereka adalah orang-orang yang Orang-orang yang Berdekatan Bahkan dalam pemerintahan Umar bin Khattab Umar itu jarang sekali Menyuruh Ali keluar Jarang sekali Kemana dia? Mendampingi saya kata Umar Ya Ali, anda jangan keluar, dampingi saya Dan Umar bin Khattab itu Tidak pernah memutuskan perkara besar Illa Kecuali Kecuali setelah dia Minta pendapat kepada Ali Maka Ali itu disebut dengan Gerbangnya ilmu Walaupun usianya masih muda Tapi dia sering dimintai pendapat oleh Para sahabat terutama Oleh Umar bin Khattab Jadi clear, Abu Bakar, Umar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdulillahi Nahmaduhu ta'ala Wa nasta'inu bihi Wa nasta'ufiruh Nashaadu an la ilaha ilallah Nashaadu an muhammadan abduhu Wa rasuluh Allahumma salli ala hadhan nabiil karim Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in Rabbi syerah li sadari Wa yisir li amri Wa hlul uktatan milisan Yafqahu qawli Kala ta'ala Fi kitabihi al-karim Lilfuqara il muhajirina Alladhina ukhiriju Min diarihim wa amwalihim Yabatahuna fatla Minallahi wa ritwana Wa yansuruna allaha wa rasulahu Ula'ikahumas sadiqun Hadirin dan jama'a salat Maghrib Jelang Isha' Masjid Darussalam Kota wisata Cibobur dan sekitarnya Kita bersyukur kepada Allah SWT Pada Ba' dan Maghrib Jumat malam ini Kita kembali dipertemukan oleh Allah SWT Baik Kita akan lanjutkan Kajian Syarat Ali Sejarah Ali bin Abi Talib Ini kalau tidak salah Pertemuan yang ketiga Pertemuan yang ketiga Tentang Ali bin Abi Talib Pada pertemuan pertama Kita bahas tentang Siapa dia Siapa Ali bin Abi Talib Kemudian pertemuan kedua Kita bahas tentang Ali bin Abi Talib Membersamai Rasulullah S.A.W Pun pernah kita bahas Ini adalah pertemuan yang ketiga Wallahualam Tuntas atau tidak Kita nanti lihat Sikonnya Ali bin Abi Talib Sepeninggal Rasulullah Jadi setelah Nabi meninggal Bagaimana kisah Sayyidina Ali bin Abi Talib R.A.W Karena pada fase inilah Pada masa-masa inilah Terjadi fitnah yang luar biasa Melanda ke muslimin Walaupun Pemicu awalnya adalah Terbunuhnya Sayyidina Uthman bin Affan R.A.W Pada tahun 35 H.A.W Namun fitnah terus-terus Seperti bola salju Bergulir Sampai pada titik Menyebabkan Meletusnya Dua persiwa besar Waq'atul jamal Dan Waq'atul siffin Saya Lebih cenderung pada Pendapat ulama yang menyebut Istilah tersebut dengan Dengan kalimat Waq'ah Bukan ma'raka Ataupun al-harba Walaupun mungkin Makananya mirip Artinya Tragedi Bukan perang Waq'atul jamal Tragedi Untah Dimana Meletus Sebuah Benturan Fisik Senjata Antara Pihak Sayyidina Ali bin Abi Talib R.A.W Sang Khalifah Dengan Bunda Aisyah Dengan pasukan Dengan Sekelompok masa Yang dipimpin oleh Aisyah R.A.W Yang Waktu itu Mengendarai Untah Al-Jamal Maka persiwa disebut dengan Waq'atul jamal Yang Mengorbankan Tidak sedikit Dari para sahabat Wa'ala raksihim Di antara mereka Ada nama Az-Zubir ibn Awam Sahabat Nabi Yang terkemuka itu Dan juga Seorang sahabat Yang juga dijamin surga Namanya Tolha bin Ubaidillah Dua sahabat ini Syahid Dalam Sebuah persiwa Waq'atul jamal Antara Pihak Sayyidina Ali bin Abi Talib Di satu sisi Dan pihak Aisyah R.A.W Di sisi yang lain Nanti kita akan bahas Persiwa yang kedua Yang tak kalah Penting juga Untuk kita bahas Pada sesi ini adalah Waq'atul sifrin Perang sifrin Antara pihak Ali bin Abi Talib R.A.W Dengan Mu'awiyah Ibn Abi Sufyan R.A.W Ini lebih besar Ngorbankan Para ulama Para ulama Berbeda berapa Tentang jumlahnya Tapi tidak penting Ini Kangkanya Tapi yang jelas Ini persiwa Kelam yang sangat Luar biasa Menoreh dalam Lembaran sejarah Islam Dimana Terjadi Benturan Fisik Militer Antara Pihak Ali bin Abi Talib Waktu itu Konon Membawa pasukan Tidak kurang dari 45 ribu 45 ribu orang Dengan Mu'awiyah Ibn Abi Sufyan Gubernur Sah Wilayah Syam Yang juga Membawa pasukan Tidak kurang dari 35 ribu orang Terjadilah Perang Yang mengorbankan Ribuan Para sahabat Nabi terkemuka Di antaranya adalah Ammar bin Yasir Yang terkenal itu Termudu dalam Perang ini Nah baik Kita akan awali Dengan Ali bin Abi Talib Di masa Kekhalifahan Rasidin Kita mulai dari sini Ali Membai'at Ini kurang Ahnya Membai'at Membai'at Abu Bakar Rasidik Ini Perlu dijelaskan Ini perlu dijelaskan Karena Muncul dalam Tulisan Ataupun Beberapa kajian Yang mengatakan Bahwa Ali bin Abi Talib itu Tidak mengakui Keabsahan Kekhalifahan Abu Bakar Sedik Bahkan di kalangan Syia Mereka mengatakan Abu Bakar Sedik Umar bin Khattab Dan Usman bin Affan Adalah Khalifah yang tidak Sah Mereka dianggap Merebut Tahta Merebut Kekuasaan Yang mestinya Jatuh ke tangan Sayyidina Ali bin Abi Talib Pasca Rasulullah Ini Perlu kita Jelaskan bersama Al-Qamullah Karena faktanya Tidak demikian Nanti kita akan Lihat bagaimana Hubungan Ali bin Abi Talib Dengan Tiga khalifah ini Abu Bakar Sedik Umar bin Khattab Dan Usman bin Affan Ini begitu Akrab Begitu luar biasa Kita akan Lihat Dan Dimulai dari Kisah Ketika Rasulullah Meninggal dunia Kita pernah Bahas pada Pertemuan-pertemuan Sebelumnya Pada kisah Abu Bakar Sedik Misalnya Rasul Wafat di hari Senin 12 Terobat Awal Waktu Duhan Demikian Banyak Riwayat Mengatakan 12 Terobat Awal Harsin Di waktu Duhan Tahun 11 Hijriah Nabi Wafat Dan Proses pemakaman Baginda Rasulullah Assalam Agak sedikit Terlambat Karena beliau Beliau dimakamkan Selasa Malam Kata Aisyah Yang menyaksikan Proses pemakaman Tersebut Karena Pemakaman itu Dilakukan Di rumahnya Aisyah Saya Mendengar Kata Aisyah Dentingan Pacul Al-Mi'wal Penggali tanah Ketika membentur Bebatuan Itu kan Berdenting Kedengaran Itu hari Sudah gelap Selasa Malam Nabi Wafat Senin Pagi Sudah Lebih Dari 24 Jam Mengapa Agak sedikit Terlambat Demikian Padahal Dalam Kajian Fikir Satu Di antara Tiga Yang Tidak Boleh Ditunda Itu Adalah Menyegerahkan Pemakaman Jenazah Itu Tidak Boleh Ditunda Yang Lainnya Kan Solat Kalau Tiba Waktunya Anak Gadis Kalau Dilamar Oleh Orang Soleh Tidak Beli Tunda Sama Dengan Jenazah Itu Harus Segera Dimakamkan Ada Dua Penyebabnya Pertama Tentu Saja Karena Sebagian Besar Sahabat Nabi Mayoritas Dari Mereka Tidak Yakin Nabi Wafat Gimana Mau Dimakamin Yakin Aja Enggak Omar Dengan Segala Keberanian Mengatakan Barang Siapa Yang Mengatakan Nabi Meninggal Dunia Saya Penggal Siapa Yang Berani Sampailah Kemudian Abu Bakar Menjelaskan Semuanya Meyakinkan Mereka Kata Beliau Abu Bakar Sedik Siapa Yang Menyembah Muhammad Bahkan Muhammad S.A. Meninggal Dunia Meninggal Siapa Yang Menyembah Allah Allah Tidak Akan Pernah Mati Baru Mereka Sadar Hari Sudah Sore Yang Kedua Baru Proses Pemakaman Rasul Liasanakan Berikutnya Yang Kedua Terlambat Karena Mereka Harus Menyelesaikan Masalah Kepemimpinan Terjadi Kekosongan Pemimpinan Padu Waktu Itu Dan Di Sakifah Bani Sa'idah Di Samping Sebelah Kanan Masjid An-Nabawi Kalau Kita Berada Di Masjid An-Nabawi Sebelah Sininya Kiblat Kemari Di Sebelah Kanannya Itu Ada Sebuah Taman Sampai Sekarang Masjid Ada Taman Itu Didekat Toilet Pintu 8 Saya Minggu Lalu Berada Di Sana Berturun Hari Senin Kemarin Nah Di Sakifah Bani Sa'idah Di Sebuah Taman Milik Sa'ad Bin Ubada Kalangan Al-Nasar Hampir Saja Membayat Sa'ad Bin Ubada Sebagai Khalifah Pengganti Rasul Namun Kemudian Keburu Datang Tiga Orang Sahabat Muhajirin Abu Bakar Sedik Umar Bin Khattab Dan Abu Ubaidah Ibn Jarrah Singkat Cerita Sempat Terjadi Kesetegangan Sedikit Antara Dua sahabat Nabi Ini Ansar Dan Muhajirin Namun Akhirnya Mereka Bisa Menyepakati Untuk Membayat Abu Bakar Sedik Sebagai Khalifah Dibayat Abu Bakar Sedik Sepakat Mereka Umar Mengulurkan Tangannya Abu Ubaidah Juga Mikan Sahabat Ansar Berbonong-bonong Menyalami Abu Bakar Sedik Dan Menyatakan Tunduk Setia Kepada Sayyidin Abu Bakar Sedik Radiyallahu Lalu Dari Sakifah Bani Sa'idah Ini Abu Bakar Sedik Dibawa Ke Masjid An-Nabawi Dan Berlangsung Al-Bay'ah Al-Ama Bayat Umum Resmi Abu Bakar Sedik Sebagai Khalifah Dari Sini Muncul Beberapa Riwayat Yang Mengatakan Ada Beberapa Diantara Sahabah Nabi Yang Tidak Membayat Rabu Bakar Sedik Tak Mau Mengakui Kekhalifah Diantaranya Ali Nabi Talib Padahal Kalau kita Lihat Banyak Riwayat Tersebut Mengemuka Pada Dua Kesimpulan Baik Kesimpulan Orang Syiah Atau Dari Ahlus Sunnah Wal Jamaah Sama-sama Menyatakan Ali Membayat Abu Bakar Itu Fix Cuman Waktunya Ini Yang Dipersis Sebagian Orang Syiah Mengatakan Bahkan Di internal Referensi Ahlus Sunnah Wal Jamaah Juga Menyatakan Sayyidina Ali Nabi Talib Itu Membayat Abu Bakar Sedik Setelah 6 bulan Masa Kekhalifan Abu Bakar Sedik Setelah Fatimah Wafat Ini Referensi Syiah Dan Sebagian Kecil Ahlus Sunnah Wal Jamaah Namun Dalam Banyak Referensi Saya Kutipkan Dalam Kitab Tarikh Ibna Asakir Dan Ini Menjadi Panduan Banyak Sejarawan Dalam Menulis Riwayat Dikisahkan Setelah Abu Bakar Sedik Berkhutbah Semacam Orasi Pertama Setelah Diangkat Menjadi Khalifah Maka Ditulis Dalam Riwayat Lalu Abu Bakar Sedik Melihat Wujuhal Qaum Wajah Wajah Orang Di Depannya Dia Tidak Melihat Ali Dalam Riwayat Sebelumnya Dikatakan Abu Bakar Sempat Memanggil Beberapa Orang Yang Tidak Tampak Dalam Ruangan Masjid Itu Misalnya Azubir Bin Awam Dan Beberapa Yang Lainnya Saya Potong Penggalan Penting Ini Saja Falam Yara Aliyan Tapi Dia Tidak Melihat Ali Fada'a Bi Aliyin Atau Fada'a Bi Ali Bin Abi Talib Lalu Kemudian Dipanggillah Ali Bin Nabi Talib Kata Abu Bakar Mana Ali Faja'a Kemudian Ali Bin Nabi Talib Datang Dan Kemudian Dikasakan Kata Abu Bakar Sedik Fak 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 Ibn Ammi Rasulullah Wahai Ali Anda Ini Adalah Ibn Ammi Rasulullah Putra Paman Rasul Kita Tahu Ali Adalah Sepupu Rasulullah Ibn Ammi Rasul Nabi Punya Paman Namanya Abu Talib Dan Ali Adalah Anaknya Anaknya Dan Engkau Telah Menghitbah Melamar Memperistri Anaknya Jadi Kata Abu Bakar Ali Anda Ini Ibn Ammi Rasul Putra Paman Nabi Dan Mantunya Engkau Melamar Dan Menghitbah Serta Menikahi Putri Rasul Fatimah Demikian Tegas Kalimat Abu Bakar Apakah Engkau Ingin Tasyukah Merusak Memecah Asal Muslimin Ikatan Kau Muslimin Dengan Tidak Membayar Kepada Saya Kala Kemudian Ali bin Nabi Talib Menjawab Tidak Ada Apa Ya Khalifah Tidak Ada Masalah No Problem Ini Kalimat Yang Diungkapkan Oleh Rasul Ketika Fatuh Makkah Di Hadapan Orang Orang Yang Selama Ini Mencaci Baki Beliau Yaitu Orang Kefir Quresh No Problem Tidak Ada Masalah Kalimat Ini Juga Yang Disampaikan Nabi Yusuf Al Salam Ketika Didatang Oleh Saudara Saudara Yang Dulu Pernah Mengusir Membuangnya Kesumur Ketika Mereka Datang Minta Maaf Maka Yusuf Mengatakan Gak ada Masalah No Problem Selesai Gak ada Masalah Ya Khalifah Rasulillah Faba Ya Lalu Kemudian Dia Membayat Abu Bakar Sedik Jadi Fiks Ali bin Nabi Talib Membayat Sayyidin Abu Bakar Sedik Dalam Versi Syia 6 bulan Setelah Khadijah Setelah Fatimah Meninggal 6 bulan Setelah Rasul Wafat Kemudian Baru Membayat Tapi Dalam versi Ahli Sunnah Wal Jamah Ali bin Nabi Talib Membayat Pada Masa-masa Hari Pertama Abu Bakar Sedik Diangkat Menjadi Khalifah Dan Dr. Dr. A'id Al-Qarni Sebagaimana Dikutip Dalam kitab Mawadda Ahli Bayit And Ahli Sunnah Belum Mengatakan Ketika Abu Bakar Sedik Meninggal Dunia Di antara Kalimat Yang keluar Dari Lisan Ali bin Nabi Talib Apa Allah Menghormati Anda Wahai Abu Bakar Engkau Orang Yang pertama Memeluk Islam Yang paling Ikhlas Dalam Beriman Orang Yang paling Kuat Keyakinannya Dan Engkau Membenarkan Islam Saat Orang Mengingkarimu Dan Engkau Mendermakan Hartamu Saat Orang Kikir Jadi Dipuji Dari sini Kita tahu Bahwa Antara Ali bin Nabi Talib Dan Abu Bakar Sedik Tidak Ada Masalah Sikap Ali Terhadap Umar Ketika Abu Bakar Sedik Meninggal Dunia Kekhalifahan Beralih Sayyidina Umar Bin Khattab Juga Demikian Dalam Kitab Sahihnya Imam Al-Bukhari Mengeritkan Ketika Umar Bin Khattab Meninggal Dunia Kata Beliau Tidak Ada Orang Yang Lebih Kuinginkan Untuk Menemui Allah Dengan Amal Yang Sama Dengannya Daripadamu Demi Allah Aku Benar Yakin Allah Menjadikan Mu Bersama Kedua Sahabat Nabi S.A.W. Dan Abu Bakar Karena Aku Sering Mendengar Rasulullah Bersabda Aku Pergi Bersama Abu Bakar Dan Umar Dan Aku Benar Yakin Allah Menjadikan Mu Bersama Mereka Berdua Jadi Ini Pujian Sayyidina Ali Kepada Umar Berkattab Dan Fakta Yang Tak Terbantahkan Bahkan Diakui Juga Adalah Adanya Hubungan Kekerabatan Antara Ali Bin Nabi Talib Dan Sayyidina Umar Berkattab Bagaimana Itu Karena Salah Seorang Puteri Dari Ali Bin Talib Dengan Fatima Yang Namanya Ummu Kulsum Itu Menikah Dengan Umar Bin Kattab Jadi Ini Pernikahan Yang Luar Biasa Kita Ingat Riwayat Bagaimana Ketika Umar Jadi Khalifah Dan Di Antara Visi Umar Bin Kattab Menyatukan Kaum Muslimin Dalam Bangkai Ikatan Uhwa Dan Ikatan Persaudara Salah Satu Di Antaranya Adalah Dengan Menikahkan Anak Mereka Dengan Anak Saudaranya Anak Sahabat Ini Salah Satu Trik Salah Satu Cara Memperarat Persaudaraan Dan Yang Belum Kita Lakukan Hari Ini Saya Belum Ketemu Sedikit Kita Temukan Teman Teman Yang Akrab Banget Bertetangga Ke Masjid Barang Di Antara Kita Masih Ragu Untuk Meng Whatsapp Dia Yuk Besanan Yuk Masih Masih Sungkan Jangan Perhatikan Yang Rumahnya Berkatan Sering Datang Ke Masjid Ini Dia Punya Anak Gadis Kita Anak Perjaka Laki Laki Coba Dibisikkan Ketelingannya Biasanan Yuk Masih Jarang Sahabat Nabi Dulu Enggak Sahabat Nabi Dulu Enggak Nah Umar Ketika Dia Menjadi Khalifah Dia Ingin Menjalin Ke Akraban Itu Kekerabatan Dengan Saudara Saudaranya Dengan Para Sahabat Maka Awalnya Diingin Menjalin Kekerabatan Itu Dengan Sayyidina Abu Bakar Sedik Yang Sudah Wafat Dan Kebetulan Juga Abu Bakar Sedik Punya Anak Perempuan Yang Belum Menikah Anak Bungsunya Yang Namanya Ummu Kulsum Binti Abu Bakar Maka Datanglah Umar Ini Kisah Terkenal Sekali Datanglah Umar Ketemu Dengan Aisyah Ya Aisyah Saya Ingin Menjalin Kekerabatan Dengan Abu Bakar Sedik Almarhum Dengan Keluarga Anda Keluarga Kalian Untuk Itu Saya Melamar Adikmu Ummu Kulsum Kata Aisyah Boleh Setuju Namun Masalahnya Ketika Disampaikan Kepada Ummu Kulsum Ummu Kulsum Menolak Kata Ummu Kulsum Umar Itu Galak Nanti Kalau Saya Menikah Dengan Dia Cek Cok Berantem Lalu Kemudian Cerai Malah Saya Tidak Mau Kata Ummu Kulsum Binti Abu Bakar Pusing Aisyah Bagaimana Mengabarkan Penolakan Ini Kepada Umar Maka Dia Ingat Dengan Seorang Sahabat Ahli Diplomasi Namanya Amar Ibn As Ketemulah Aisyah Dengan Amar Ibn As Dan Dikatakan Kata Amar Ini Urusan Kecil Ini Urusan Kecil Urusan Dengan Romawi Aja Dilah Denin Ini Urusan Sederhana Kata Amar Ya Khalifah Saya Dengar Anda Ingin Melamar Putri Abu Bakar Sedik Ya Kata Umar Dari mana Anda Tau Informasinya A1 Nih Gak Mungkin Meleset Ya Kata Umar Kata Amar Ibn As Tapi Orang Yang Tidak Mau Mau Kata Umar Saya Sudah Bicara Dengan Kakaknya Kakaknya Setuju Ya Kakak Setuju Orang Yang Tidak Maka Datanglah Solusinya Dan Seorang Maka Dia Memberikan Jalan Keluar Jangan Melarang Ini Tidak Ada Solusinya Itu Tidak Beres Nah Ketika Mentok Umu Kulsum Kata Amar Bin As Bagaimana Kalau Anda Melamar Umu Kulsum Yang Lain Kan Yang Yang Penting Namanya Umu Kulsum Kata Umar Yang Mana Anaknya Ali Anaknya Ali Nabi Talib Kita Tahu Ali Itu Ketika Menikah Dengan Fatima Punya Lima Anak Hasan Hussein Zainab Muhsin Umu Kulsum Ini Yang Buncit Anak Yang Bungsu Ketika Nabi Meninggal Dunia Ini Umu Kulsum Baru Dua Tahun Usianya Masih Muda Kata Umar Boleh Juga Boleh Maka Datang Mereka Ketemu Ali Nabi Talib Diutarakan Keinginannya Ali Setuju Dan Umu Kulsum Binti Ali Tidak Menolak Nikahlah Umar Dengan Umu Kulsum Binti Ali Jadi Umar Adalah Mantunya Ali Dan Ali Adalah Mertuanya Umar Jadi Tidak Ada Masalah Di Antara Mereka Jadi Bohong Kalau Ada Mengatakan Kedua Orang Ini Ada Persteruan Yang Tidak Beres Mereka Adalah Orang Yang Berdekatan Bahkan Dalam Pemerintahan Umar Berkotop Umar Itu Jarang Sekali Menyuruh Ali Keluar Jarang Sekali Kemana Dia Mendampingi Saya Kata Umar Ya Ali Anda Jangan Keluar Dampingi Saya Dan Umar Tidak Memutuskan Perkara Besar Kecuali Minta Pendapat Kepada Ali Maka Ali Disebut Dengan Bawabatul Ilmi Gerbangnya Ilmu Walaupun Usianya Masih Muda Tapi Dia Sering Dimintai Pendapat Oleh Para Sahabat Terutama Oleh Umar Bukhattab Jadi Clear Abu Bakar Umar Yang ketiga Usman Ini Juga Demikian Kita Ingat Kisah Ketika Umar Bukhattab Meninggal Dunia Syahid Dibunuh Oleh Abu Lu'lu'al Fayruz Tanggal 23 Bulan Zulhijjah Atau Tahun 23 Hijriah Ketika Umar Terbunuh Di Akhir Bulan Zulhijjah Umar Terbunuh Dibunuh Oleh Abu Lu'ul Fairus Ketika Dia Sedang Mimpin Salah Subur Jamaah Menjelang Wafatnya Umar Berwasiat Agar Kalau Dia Meninggal Dunia Maka Enam Orang Ini Yang Rapat Ahlul Masyurah Anda Rapat Kata Umar Dan Hari Kempat Sudah Terpilih Khalifah Maka Rapatlah Enam Orang Ini Dan Hari Kedua Hari Ketiga Kemudian Mereka Memutuskan Untuk Membaikat Sayyidina Usman Ibn Affan Sebagai Khalifah Dan Ali Pun Membaikat Usman Tak ada Masalah Jadi Hubungan Dengan Abu Bakar Hubungan Dengan Umar Hubungan Dengan Usman Tidak Ada Masalah Sama Sekali Bahkan Abbas Mahmud Al-Aqad Dalam Kitabnya Abu Qaryatu Ali Dalam Kitabnya Abu Qaryatu Ali Mengatakan Ali bin Abi Talib Selepas Selepas Istrinya Wafat Istrinya Wafat Ali bin Abi Talib Setelah Fatimah Meninggal Setelah Meninggal Dunia Ali bin Abi Talib Sempat Menikah Dengan Beberapa Orang Wanita Beberapa Orang Wanita Tapi Selama Menikah Dengan Fatimah Ali Tidak Menikah Dengan Seorang Wanita Pun Ini Ibu Yang Di belakang Catat Ali bin Abi Talib Selama Menikah Dengan Fatimah Tak Pernah Menikah Dengan Seorang Wanita Pun Jadi Fatimah Itu Tidak Pernah Dimadu Sebagaimana Dengan Khadijah Tak Pernah Juga Dimadu Rasul tidak pernah menikah dengan seorang wanita pun Selama menikah dengan Khadijah R.A Nah Selepas Fatima meninggal Maka Ali bin Abi Talib menikah dengan beberapa orang wanita Dalam kitabnya Abbas Mahmud Al-Aqad Itu mengatakan Ali bin Abi Talib Itu sempat punya anak 34 atau 36 orang Yang menarik Di antara nama anak-anak tersebut Ada yang namanya Abbas Ada yang namanya Abu Bakar Ada yang namanya Umar Ada yang namanya Usman Ada yang namanya Ubaidillah Dan yang lainnya Ada nama Abu Bakar anaknya itu Ada yang namanya Umar Ada yang namanya Usman Logikanya Kalau antara Ali dan ketiga sahabat Nabi ini Ada masalah Tidak mungkin dia menamakan anaknya dengan nama-nama mereka Tidak mungkin Tidak mungkin kita menamakan anak mereka Dengan anak-anak kita Dengan orang yang kita benci Tidak mungkin itu Kita akan menamakan anak kita Dengan orang-orang yang kita muliakan Dengan orang-orang yang kita kagumi Dan Ali menamakan sebagian anaknya Dengan Dengan Abu Bakar Dengan Umar Dengan Usman Dan sahabat-sahabat Nabi yang lain Ini membantah Bahwa ada Membantah kalimat yang mengatakan Ada kebencian dalam diri Ali Terhadap para sahabat Nabi yang lain Yang tidak Dia mencintai mereka Menghormati orang-orang mulia tersebut Dan bahkan menamakan sebagian anaknya Dengan Dengan nama-nama Ketiga sahabat Nabi itu Baik Menghormati Usman Kemudian Kita langsung Abu Bakar Umar Usman Ketika Usman bin Affan Meninggal dunia Terbunuh pada persiwa Tanggal 8 Azul Hijjah Tahun 35 Hijri Kekisruhan Fitnah Melanda Madinah Dikepung 40 hari Oleh para perusuh Dan puncaknya Tidak bisa dikendalikan Walaupun rumah Usman sudah dijaga ketat Tapi para perusuh itu Naik dari atas lotek Menjebol Atap rumah Usman Menyerbu Pada dini hari Dan Usman pun terbunuh Syahid Meninggal dunia Pada usia Sekitar 85 Atau 84 tahun Dan usia yang cukup Senja Terbunuhlah Usman Dan para sahabat berkumpul Dan harus segera Ada khalifah pengganti Sayyidina Usman bin Affan Mereka melirik Kepada Para sahabat Nabi yang ada Dan mereka tidak menemukan Orang yang lebih berhak Untuk melanjutkan ke khalifahan itu Kecuali Sayyidina Ali bin Abi Talib Maka mereka sepakat Secara aklamasi Untuk membayat Ali bin Abi Talib Sebagai Sebagai khalifah Makanya kalau kita bicara tentang Hirarki dan Perpindahan Kekuasaan Atau teknik Pemilihan pemimpin Itu dalam Islam Ini bukan hal yang Sabit Tetapi sesuai dengan Kondisi Jadi dalam Dalam kepemimpinan itu Milih pemimpin Mewujudkan Menghadirkan adanya Seorang pemimpin Itu wajib Harus Uman Islam Tidak boleh Tidak ada pemimpin Dia harus ada pemimpin Lau kuntum salasa Fi safarin Falyu ammir ahadakum Kata rasul Andai kalian bertiga Tak Dalam perjalanan safar Maka pilih salah seorang Di antaranya Sebagai pemimpin Jadi tiga aja Harus ada pemimpinnya Jadi Mewujudkan Menghadirkan pemimpin Itu harus Tapi tekniknya Caranya Ini yang Berbeda-beda Sesuai dengan Kondisi dan kebutuhan Keadaan Abu Bakar Saddiq Dipilih dengan cara Syurah Di Saqifah Bani Sa'idah Umar dipilih Berdasarkan Wasiat Abu Bakar Saddiq Ketika meninggal dunia Sebelum wafat Abu Bakar Menulis surat Dan dibacakan Begitu dia meninggal Kalau Abu Bakar Saddiq Meninggal dunia Maka yang menjadi khalifah Adalah Umar Sudah selesai Tidak ada diskusi Umar ke Usman Lain lagi Kita ceritakan tadi Umar Tidak menunjuk Seorang pun Tapi dia memilih Enam tim formatur Ahlul Masyurah Kalau sekarang dikenal dengan Ahlul Halli Walakdi Dewan Syurah Dan selesai istilah-istilah Yang kita sebut hari ini Enam orang ini Yang diskusi Rapat dan Ketumulah Usman Beda lagi Nah dari Usman ke Ali Beda lagi Aklamasi Bahkan pada generasi berikutnya Kita menemukan Sistemnya menjadi Sistem Kerajaan Ada tiga kerajaan besar Bani Umayyah Abbasiyah Kemudian Turku Usmani Dan beberapa kerajaan kecil Yang lainnya Misalnya kerajaan Al-Ayubiyah Fatimiyah Ataupun kerajaan Umayyah di Daerah Andalus Lebih cenderung ke Turun Temurun Muawiyah bin Abu Sufyan Meninggal Digantikan anaknya Yazid bin Muawiyah Yazid bin Muawiyah Meninggal Digantikan anaknya Muawiyah bin Yazid Muawiyah bin Yazid Mengundurkan diri Digantikan Pamannya Masih terbialang keluarga Dari Bani Umayyah Abdul Malik bin Marwan Dan seluruhnya Masih dari klan Bani Umayyah Jadi Simpulannya Teknik memilih pemimpin itu Termasuk hal yang Tidak baku Diserahkan kepada Kodisi masing-masing Baik Ali menjadi khalifah Ijma' Sahabat Para sahabat sepakat Bahkan Termasuk nama-nama yang Tolha bin Ubaidillah Yang ikut serta Dalam perang Jamal Atau Ma'arakat Tragedi Jamal Nanti kita akan ceritakan Zubir bin Awam juga Membayat Dan mengakui Kekhalifahan Ali bin Abi Talib Aisyah juga demikian Bahkan Yang sedikit kontroversi Muawiyah bin Abu Sufyan Walaupun nanti ada Persteruan besar Tapi bukan karena Dia tidak mengakui Kekhalifahan Ali Tapi dia menuntut Dara Usman Yang telah bunuh Usman Merah Ali jadi khalifah Di tengah kondisi umat Yang Terceraibrai Fitnah Dimana-mana Kemudian Kondisi kaum muslimin Yang sangat tidak stabil Pada waktu itu Ini PR Ali bin Abi Talib Makanya ada yang mengatakan Bahwa Kondisi Ali bin Abi Talib Itu berat Sangat berat Pertama Pertama PR-nya apa Dia harus menghadapi Tuntutan dari banyak pihak Untuk mengganti Beberapa pejabat Yang dianggap Keluarga Usman Dan ini salah satu tuduhan Dari orang-orang yang tidak benar Bahwa Usman bin Affani itu Mengangkat pejabatnya Dari keluarganya sendiri Padahal Tidak sepenuhnya benar Ini PR pertama Ali bin Abi Talib PR yang kedua Dan ini besar Dia harus Atau dituntut Untuk mengadili Orang-orang yang terlibat Dalam Kasus terbunuhnya Usman Maka Tahun-tahun pertama Pertama memerintah Dari tahun 35 Hijriah Sampai 36 Tahun pertama Ali bin Abi Talib Melakukan perombakan Beberapa pejabat daerah Diganti Diganti Dengan orang-orang Yang tidak ada hubungan dengan Dengan Usman bin Affan Dan Jalan saja Tidak ada masalah Gubernur Mesir Basrah Lalu kemudian Kufa Lalu kemudian beberapa Wilayah lainnya Oman Yang dianggap Bagian dari Usman bin Affan Itu diganti dan tidak ada masalah Nah ketika tiba Pada Proses Pergantian Muawiyadab bin Abu Sufyan Ini menimbulkan masalah Beberapa sahabat nabi Yang junior Waktu itu Semisal Abdullah bin Omar Abdullah bin Abbas Memberikan nasihat Ya Ali Wahai Ali Anda boleh Mengganti pejabat Manapun di wilayah Komusimin Tapi jangan Muawiyah Tahan dulu Tahan dulu Mengapa? Karena Muawiyah bin Abu Sufyan Ini jamaah Sudah begitu lama Menjabat Syam Dan Syam itu adalah Wilayah yang paling besar Kekuasaan Komusimin Waktu itu Di antara sekian banyak Wilayah Provinsi Yang paling gede Paling luas itu Syam Hari ini meliputi Empat negara Dulu satu provinsi Di masa itu Satu provinsi Sekarang empat negara Palestina Libanon Jordania Dan Syria Dulu satu Gubernurnya Muawiyah Yang kedua Muawiyah ini bukan Menjadi penguasa Apa namanya Wilayah terbesar Milik Komusimin Waktu itu Tapi dia paling lama Di masa Umar Menkotab Dia menjabat Hampir sepuluh tahun Hampir sembilan tahunan Dia menjabat Dari tahun Tiga belas hijriya Atau empat belas hijriya Sampai Dua puluh tiga hijriya Sembilan tahun Dia menjadi Gubernur Di masa Umar Di masa Usman Muawiyah ini Menjadi gubernur Dari tahun Dua puluh tiga hijriya Sampai Tiga puluh lima hijriya Dua belas tahun Sembilan tahun Dua belas Berapa pak Dua puluh satu tahun Empat kali pilkada Kalau sekarang Dua kali pilkada Sudah Kekuasaan Luar biasa Ini empat kali pilkada pak Dua puluh satu tahun Kata Para sahabat Tahannya Enggak boleh ganti yang lain Tapi Muawiyah Ntar dulu Tahan nih Akan muncul gejolak Penolakan luar biasa Dari para pengikut Muawiyah Khususnya Masyarakat Syam Masyarakat Syam itu Sudah Sangat fanatik Dengan Muawiyah Bin Nabi Sufiyah Tahan Tapi mereka Berhadapan dengan Ali bin Nabi Talib Seorang yang Dijoluki oleh Para penulis itu Dengan kalimat Hua Asgeri Dia itu militer Jagoan perang Di masa Rasulullah Perang kita bahas Hampir semua Peperangan Ali itu selalu Berada di depan Tidak pernah di belakang Jagoan Tak terkalahkan Jadi kalau Khalid itu Amir Panglima perang Kalau Ali itu Asgeri Jadi apa ya Tentara Gentleman yang Luar biasa Jadi Darah militer Dalam diri Ali itu Betul-betul Mendarah daging Maka ketika dikatakan Ya Ali Anda tunda dulu Anda boleh pecat yang lain Tapi jangan Muawiyah Kata Ali bin Nabi Talib Tidak Tidak Saya akan memberhentikannya Walaukan Nabi Saif Ini Tentara yang ngomong Saya akan memberhentikannya Walaukan Nabi Saif Walaupun dengan pedang Dan Kisah pun berlanjut Sebelum Tragedi itu terjadinya Ada Sebuah persiwa Salah tulis Tragedi Jamal Ada persiwa yang Mendahulinya Tahun 36 Hijriah Dimana Sekelompok masyarakat Basrah Ya Hadirah Basrah Dipimpin oleh Sayyida Aisyah R.A Mereka berkumpul Untuk menuntut Bertemu dengan Ali bin Nabi Talib Agar Mengadili Sang pembunuh Usman Itu target mereka Tidak ada yang lain Bukan menurunkan Khalifah Ali Bukan menuntut Turun Enggak Bukan itu Mereka ingin Agar Hukum Ditegakkan Penegakan Ham Demikan bahasa hari ini Maka berkumpul Masyarakat tersebut Dari Rabasrah Dan Pemimpinnya Atau mereka yang Dituakan adalah Aisyah R.A Dan disertakan juga Dalam kelompok Masyarakat ini Dua sahabat Nabi terkemuka Azubir bin Awam Dan Talha bin Ubadillah Dua orang Yang dijamin surga Dua diantara Sepuluh sahabat Yang dijamin surga Bertemulah mereka Mereka berniat Bergerak Dari Basrah ini Menuju ke Madinah Al-Munawarah Iring-iringan Masa Jumlahnya Ulama berbeda Padahal Ada mengatakan Tujuh ratus Ada mengatakan Seribu Ada yang mengatakan Lebih dari itu Maka ketika Pasukan ini Akan bergerak Dari Basrah Menuju Madinah Al-Munawarah Terdengarlah oleh Ali bin Nabi Talib Ali Ali Ketika Dia mendapatkan informasi Dan kemudian Dikumpuli lagi oleh Seorang tokoh Namanya Abdullah bin Sabah Dan orang-orang Munafik lainnya Dianformasikan bahwa Ada pasukan besar Dari Basrah Akan menyerang Madinah Dipimpin oleh Begini-begini Ali pun menyiapkan Tentaranya Menyiapkan orang-orangnya Dan berangkatlah Ali bin Nabi Talib Dari Madinah Al-Munawarah Menuju ke Kufah Kufah Ini masalah lagi Kufah itu Masyarakatnya Kata Omar bin Khattab Radiyallahu Di antara sekian banyak Wilayah Yang paling sulit Diatur Itu masyarakat Kufah Sampai sekarang Di antara wilayah Yang paling banyak Gonta ganti Gubernur Atau kepala daerah Itu Kufah Setiap bulan Gonta ganti Masalah Karena itu Dalam mazhab Imam Hanafi Dalam mazhab Hanafi Imam Abu Hanifah Yang tumbuh besar Di Kufah Imam Abu Hanifah itu Cenderung menggunakan Dalil Berasalkan Raky Logika Dan tidak banyak Menggunakan hadis Maka Madrasat Abi Hanifah itu Dikenal dengan Madrasah Ahlil Raky Beda dengan Imam Ahmad bin Hanbal Dan Malik yang Menggunakan Madrasat Ahlil Hadis Dimana dua-duanya Digunakan oleh Imam Ash-Shafi Mengapa Imam Abu Hanifah Cenderung menggunakan Logika Raky dalam mazhabnya Yang sedikit Pernah belajar Tentang perbandingan Mazhab Karena begitu Sulitnya menemukan Hadis-hadis sahih Di Kufah Bahkan Konon ada Kalimat mengatakan Kalau hadis sahih Masuk ke Kufah Begitu keluar Itu tidak sahih lagi Sampai segitunya Nah Ali datang ke sini Mungkin suatu saat Kita akan cerita tentang Persiwa Karbalah Terbunuhnya Hussein Anaknya Ali juga Dari sini penyebabnya Kufah ini Begitu Ali bin Abi Talib Datang ke Kufah Masalah yang tadi Sudah panas Semakin Membara Maka berangkatlah Ali bin Abi Talib Dan pasukannya Menuju ke Basrah Di pinggiran Kota Basrah Ketemulah dua Kumpulan masa ini Tidak ingin perang Ketemu saja Tapi namanya Dua masa Dengan dua kelompok Bersetru Ketemu Awalnya sih Saling lempar sendal Awalnya sih Ngata-ngatain Awalnya sih Ngelempar batu Ujung-ujungnya Pedang Dicabut Tombak melayang Panah dilemparkan Dan terjadilah Persiwa tersebut Yang kemudian menyebabkan Di antara korban itu Dua orang sahabat terkemuka Yaitu Az-Zubir bin Awam Dan Talha bin Ubadillah Syahid dalam Waq'atul Jamal Perang tersebut Sementara Aisyah Yang kemudian berhasil Diamankan Oleh Ali bin Abi Talib sendiri Beliau yang nuntun untanya Dan diamankan Dibawa ke Medina Al-Munawara Sekian lama kemudian Kemudian dilepaskan kembali Maka persiwa ini disebut dengan Waq'atul Jamal Persiwa atau tragedi Tragedi Jamal Berikutnya Nah ini yang saya sebutkan tadi Diawali dari Kemarahan penduduk Syam Atas terbunuhnya Usman Bahkan Seseorang Pengikut Usman bin Affan Ada yang mengatakan Marwan bin Hakam Atau kemudian sosok lainnya Membawa Jubah Usman Yang berumuran darah itu Dan istri Usman bin Affan Yang namanya Naila bin Tulfarafisa Dibawa ke Damascus Ketemu dengan Muawiyah bin Ufusyan Ketemu Muawiyah bin Abu Sufyan Jubah Usman Yang berumuran darah Kisah pilu Naila bin Tulfarafisa Istri Almarhum Usman bin Affan Ini membuat kemarahan Penduduk Syam Bukan kemarahan Kepada Ali Bukan kepada siapa-siapa Kemarahan mereka Kepada orang-orang Yang terlibat dalam Pembunuhan Usman bin Affan Ditambah lagi Kemudian Kebijakan Ali bin Abi Talib Dengan Ijtihadnya Mengganti beberapa orang Yang dianggap Masih ada hubungan darah Dengan Usman Dan ini Tuntutan masyarakat Secara umum Saya ceritakan tadi Yang lain diperhentikan Tidak ada masalah Maka dua persiwa ini Memicu Panas Hubungan antara Madinah Dalam hal ini Ali bin Abi Talib Berada di tempat tersebut Dan penduduk Syam Beberapa kali Ali bin Abi Talib Mengirimkan utusan Meminta Kepada Muawiyah bin Abu Sufyan Tunduk kepadanya Dan melepaskan jabatannya Kata Muawiyah Bin Abi Sufyan Dalam banyak riwayat Dikatakan Tidak ada masalah Dia tunduk kepada Ali Mengakui Ali Sebagai khalifah Tapi untuk Melepaskan jabatannya Sebagai gubernur Wilayah Syam Nanti dulu Kalau pengadilan Usman bin Affan Atau pengadilan Atas terbunuh Usman bin Affan Sudah beres Ini masalahnya Dan Kondisi terus memanas Ali bin Abi Talib Mendapatkan informasi Bahwa Muawiyah bin Abu Sufyan Sedang menyiapkan Pasukan besar Untuk menyerang Madinah Padahal Tersiwa ini Tidak sepenuhnya benar Maka Masing-masing Menyiapkan posukan Ali bin Abi Talib Yang dari Madinah Kembali bergerak Ke Kufah Dan belakangan Dia menjadikan Kufah Itu sebagai Ibu kota Dan karenanya Ali itu meninggal Di Kufah Sementara Sementara Muawiyah bin Abu Sufyan Juga demikian Sempat terjadi Apa namanya Kirim-mengirim Utusan Untuk melakukan Perdamaian Tapi mentok Sudah isya Dikit lagi Kita teruskan Dikit ini Biar Ceritanya Nyambung Ketemulah Dua pasukan ini Jamaah Di lembah Sungai Efrat Sifin Nama lembah tersebut Ketemu Ada orang mengatakan Jumlah mereka 35 ribu orang Pasukan Muawiyah 45 ribu orang Pasukan Ali bin Abi Talib Lagi-lagi Di tempat tersebut Mereka berusaha Untuk mencari Jalan tengah Damai Tapi tidak berhasil Dan Tragedi pun terjadi Terjadi perang Antara dua pihak Antara pihak Ali bin Abi Talib Dan Muawiyah bin Abu Sufyan Banyak Kisah dalam perang ini Di antaranya Misalnya Bagaimana Ali bin Abi Talib Terjun langsung Kemedan peperangan Dan ditakuti orang Jadi begitu Dia keluar Tidak ada yang berani Melawannya Pertama Emang takut Siapa yang menghadapi Ali Akan roboh Yang kedua Mereka juga segan Kepada Ali bin Abi Talib Sehingga Ali kemudian Masuk ke tendanya Berganti pakaian Dan menutup wajahnya Dengan Mulesam Dengan cadar Baru terjun ke Medan peperangan Dan baru ada lawan Begitu Ali Ada kisah menarik lagi Sebelum perang ini terjadi Kata Ali bin Abi Talib Menitipkan pesan Kepada Muawiyah Saya ingin ketemu Empat mata dengan Muawiyah Berdua saja Berdua saja Maka di Fasli Pertemuan Ini sebelum perang Antara Ali dengan Muawiyah Ketemu Tapi mereka tidak berdua Bertiga Dengan Amr ibn As Jadi Muawiyah Tidak berani Ketemu berdua dengan Ali Maka ketemulah mereka bertiga Ali Muawiyah Amr ibn As Kata Ali ya Muawiyah Daripada kita mengorbankan Ribuan orang perang Saudara hari ini Saya punya usul Bagaimana kalau kita berdua Yang berkelahi Siapa yang menang Dia jadi khalifah Ini Ali Pak Bagaimana kalau kita berdua Yang duel Kita berdua Ini ada jurinya nih Amr ibn As Siapa yang menang Maka dia jadi khalifah Ini jagoan perang Pak Ketemu dengan politikus Muawiyah Tidak mungkin dia lada ini Kalau Amr ibn As Saya setuju Kata dia Saya setuju Saya setuju Jadi juri Kata Amr ibn As Tapi Muawiyah gak mau Ini politikus ulung Saya pernah nulis buku Tentang Muawiyah ini Judulnya apa Wajah politik Muawiyah ibn Abu Sufyan Para politikus yang ada disini Baca kisahnya Menarik luar biasa Trik-trik dia Dalam menolokan musuh Tanpa peperangan Bahkan kata Muawiyah Kalau musuhku Memegang rambut Rambut nih Saya memegang rambut Dan musuhku Memegang rambut Maka saya jamin Rambut itu tidak akan putus Dan musuh itu Tak luk tunduk kepadaku Jagoan luar biasa Dalam hal politik Maka Tidak diterima Dan terjadi Dalam peperangan tersebut Saya tuntaskan Karena sudah isyak Perang berlangsung Dan pihak Ali bin Abi Tulip Karena jumlah Dwi banyak Dan juga Di atas angin Kekuatannya Mereka menang Menang Pada detik Pada detik Hancurnya Pesukan Muawiyah Tersebut Ada sekitar Empat ratus Atau lima Atau seorang Dikemandani oleh Amr bin As Saya berani menyebutkan Namanya Karena ada dalam riwayat Mengangkat musuh Minta damai Minta damai Ali tahu Ini taktik Ini kayak orang Main catur Pak Udah mau kalah Lututnya digoyengin Buah catur Berantakan Ini Taktik masa lalunya Jadi udah mau kalah Buah caturnya Digoyengin Kan gak jadi kalah Ali tahu Ini taktik musuh Dan dia berada Dalam dilema Yang luar biasa Kalau dia teruskan Musuh sudah Mengangkat Musuh Diangkat Minta damai Kalau dihentikan Ini adalah Taktik Dalam diri Ali bin Abi Tulip Mengalir Darah Seorang laki-laki Yang gentleman Tidak mungkin Meneruskan peperangan Ketika musuh Sudah mengangkat Dalam banyak peperangan Ali tidak pernah Membunuh musuh Yang sudah mengangkat Tangan Dalam perang Musuhnya mengangkat Tangan Berhenti Dalam perang Kondak Demikian juga Dia tidak Membunuh lawannya Karena musuhnya Meludahinya Dia tidak ingin Membunuh lawan Karena dia meludahi Ali mengangkat Tangannya Memerintahkan Untuk menghentikan Peperangan Dan inilah masalah Peperangan Berhenti Nanti ada lanjutannya Arbitrase Tahkim Saya ingin ceritakan Kita cut sampai disini Karena Surah Isya Di pihak Ali bin Abi Tulip Akibat dia menghentikan Pasukan ini Peperangan ini Belakangan Tentaranya ini Pasukannya ini Terbagi menjadi tiga Pertama Mereka yang Sangat fanatik Dengan Ali bin Abi Tulip Yang belakangan Menjadi cikal bakal Tubuhnya Syiah Fanatik sangat Dengan Ali bin Abi Tulip Yang kedua Orang yang irja Mengundurkan diri Dari percaturan politik Dan kekuasaan Sosoknya ada Abdullah bin Omar Ada Abdullah bin Abbas Ada Sa'ad bin Mereka mundur Nggak mau ikut-ikutan Nah yang ketiga adalah Mereka yang dulu berada Di pihak Ali bin Abi Tulip Tapi keluar Karena tidak setuju Dia keluar Khawarijun Jamaahnya Khawarij Mereka keluar Dengan menyalahkan Ali Memaki Muawiyah Dan menyalahkan Amr bin As Akhirnya Kalim orang yang keluar ini Khawarij ini Membuat keputusan Biangkerok masalah ini Terletak pada tiga orang ini Ali, Muawiyah, dan Amr Solusinya apa? Ketiga hanya harus dibunuh Kita cut sampai di sini Kita cut sampai di sini Ketiga orang ini harus dibunuh Dalam waktu bersamaan 17 Ramadhan 40 Hijriah Hari Jumat Maka dikirimlah tiga eksekutor Eksekutor pertama Hajat bin Abdullah Dikirim ke Damascus Untuk membunuh Muawiyah Eksekutor yang kedua Amr bin Abu Bakar At-Tamimi Dikirim ke Pustad Mesir Untuk membunuh Amr bin As Dan eksekutor yang ketiga adalah Abdul Rahman bin Muljam Dikirim ke Kufal Untuk membunuh Ali bin Abi Talib Kita ceritakan singkat Karena sudah Singkat sangat Pertama Hajat bin Abdullah Dia datang ke Damascus Suria Begitu melihat Muawiyah bin Abu Sufyan Berangkat dari rumahnya Menuju ke Masjid Agung Damascus Suria Di tengah perjalanan Dicabut Senjatanya Pisau kecil Berlumuran Racun yang ganas Ditusuk berkali-kali Muawiyah Muawiyah ada pengawalnya Gubernur Maka dia bisa dilumpuhkan Muawiyah sakit Sekian lama Sakitnya Tapi bisa diobatin dan sembuh Muawiyah selamat Yang kedua Amr bin Abu Bakar At-Tamimi Berangkatlah ke Pustad Mesir Padahal waktu yang bersamaan Subuh dini hari Di hari Jumaat Perintahnya apa? Membunuh Amr bin As Masalahnya dia tidak tahu Yang mana Amr Dia dapat petunjuk Amr itu Gubernur Mesir Gubernur itu Segalu seimam Jadi gampang Siapa yang jadi imam Itu yang dibunuh Maka dini hari Jumaat itu Dia sudah nongkrong Di sop paling depan Begitu Amr datang Langsung dibunuh Sayangnya Amr bin Aswalt itu sakit Tidak ke masjid Yang datang ke masjid Wakilnya Kharijah bin Habitat Datanglah jadi imam Dibunuh orang ini Dan mati Amr bin Aslamat Dua Abdurrahman bin Muljam Datang ke Kufah Mengincar Ali bin Abi Talib Secara licik Ketika Ali berangkat Di rumahnya Menuju masjid Agung Kufah Untuk melaksanakan Salah subuh Berjamaah Di tengah perjalanan itu Ditusuk Berkali-kali Dan Ali tidak ada pengawal Kemana-mana dia bersahaja Ke pasar sendirian Ke masjid sendirian Tidak ada yang ngawalin Tidak ada yang ngawal Ditusuk Dua hari kemudian Ali bin Abi Talib Tidak bisa bertahan Dan meninggal dunia Maka Syahidlah Sayyidina Ali bin Abi Talib 19 Ramadhan 40 Hijriah Di tangan seorang Khawarij Yang mengaku muslim Dan mengkafirkan semua orang Prinsipnya sederhana Semua orang di luar kami Kafir Dan harus dibunuh Dan Selesaikan Di tangan Abdurrahman bin Mulchan Nah ini Kisah tentang Ali bin Abi Talib Kita cut sampai disini Sudah tuntas Walaupun Banyak hal yang lain Mungkin Wallahualam Pertemuan depan Bisa kita bahas Momentum keluarga Ali bin Abi Talib Untuk memperdalam Kisah-kisah menarik Tentang beliau Kita cukupkan Bagi yang belum beruduk Silahkan bersiap-siap Karena kita akan Masakan sholat di syak Berjamaah Insya Allah Kita Cukupkan dengan Kafarat majlis Subhanakallahumma Wabihamdika Ashadu an la ilaha illa ant Astaghfiruka Wa atubu ilaik Wassalamualaikum Warahmatullahi ta'ala Wabarakatuh Assalamualaikum Bersama Salih Sapa TV